PSM Makassar mulai menunjukkan pergerakan di bursa transfer jelang kembali bergulirnya Liga Indonesia 2023-2024. Kabar sebelumnya, PSM Makassar sudah memagari dua pemain incaran mereka yakni Alta Balah dan Rizky Pelu. Belakangan PSM Makassar mulai membidik legion asing untuk memperkuat lini depan mereka musim depan. Kabarnya striker asing bidikan PSM Makassar yakni Mateus Souza yang merupakan striker berusia 29 tahun berkebangsaan Brazil. Rumor PSM Makassar membidik Mateus Souza diinformasikan Gossip Bola, Selasa, 2 Mei 2023. Striker asal Brazil dari klub Balzan FC, Liga 1 Malta, Mateus Souza dikaitkan dengan PSM Makassar, tulisnya. Jika Mateus Souza gabung PSM Makassar, ada indikasi musim depan Bernardo Tavares selaku pelatih kepala akan menduetkan duo Brazil sebagai ujung tombak. Sebelumnya PSM Makassar sudah memiliki Everton Nascimento yang kabarnya akan tetap dipertahankan. Semua pemain asing dipertahankan atas permintaan coach, ucap sumber internal PSM Makassar kepada Tribun Timur. Secara regulasi, Mateus Souza tetap bisa menjadi bagian dari skuad PSM Makassar musim depan meski tak ada pemain asing musim lalu yang dilepas. Pasalnya untuk Liga Indonesia 2023-2024 akan ada perubahan regulasi terkait kuota pemain asing. Rencananya untuk kuota asing akan bertambah yakni 5 pemain asing bebas plus 1 asing Asia Tenggara. Merujuk dari rencana regulasi tersebut, PSM Makassar masih memiliki opsi mendatangkan dua pemain asing lagi jika mempertahankan empat legion asing yang bermain musim lalu. Peluang Everton Nascimento dan Mateus Souza berduet musim depan di PSM Makassar pun terbuka lebar. Lantas siapa Mateus Souza dan bagaimana kiprahnya sebagai striker? Dilansir dari Transfermarkt, Mateus Souza di musim 2022-2023 bermain di Liga Kasta tertinggi Malta, Balzen FC. Ia bergabung bersama Balzen FC sejak 2022 lalu dan bermain sebanyak 24 kali. Dari 24 kali penampilannya, hanya 11 kali ia dipasang sebagai starting dan mencetak 7 gol serta 2 asis. Penampilannya tentu cukup baik dilihat dari presentase gol dan keterlibatannya di klub dalam menghadirkan gol. Dilihat dari posisi bermainnya, Mateus Souza tak hanya lihai sebagai penyerang tengah. Ia juga kerap dimainkan sebagai secon striker hingga penyerang sayap. Dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola, Mateus Souza lebih banyak bermain di Brazil. Namun pada tahun 2019 Mateus Souza hijrah ke Portugal membela Praiense. Selama musim Mateus Souza berkarir di Portugal lalu kemudian pindah ke Liga Malta bersama Balzen FC. Tentunya dilihat dari pengalamannya bermain di Portugal, Mateus Souza sedikit banyaknya sudah mengetahui gaya melatih Bernardo Tavares. Sebaliknya ada rumor yang menyebutkan jika Bernardo Tavares sudah tahu kualitas dari Mateus Souza hingga berhasrat mendatangkannya ke PSM Makassar. Dengan mendatangkan Mateus Souza PSM Makassar juga diuntungkan secara finansial. Harga pasaran Mateus Souza terbilang cukup murah bahkan jika dibandingkan dengan pemain lokal Indonesia. Dilansir dari Transfer Mart, harga pasaran Mateus Souza di kisaran 1,74 miliar rupiah. Menarik ditunggu duet Everton-Nascimento dan Mateus Souza musim depan di PSM Makassar. Terima kasih telah menonton!